ketika pingin nyalain yang sebelah sini kita tinggal lihat ininya tuh sebelah sini tinggal putar nanti nyala sendiri tuh Wow ini dia untuk pematiknya tapi di sini aku udah colok ke listrik juga jadi kalau dicolok ke listrik kita enggak usah menggunakan korek api terus kita coba yang ini hai 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 sahabat YouTube saya come back to my YouTube channel kali ini aku menge-review kompor face standing dia penampilannya ini dia tombol-tombolnya aku beli ini udah lama banget hampir lima tahunan yang lalu tapi karena enggak sempat memakainya karena tempatnya minimalis Hai nah ini dia aku sudah memakai aluminium poil biar pas masak enggak kotor dan tinggal kita buang kayak gitu terus disini kenapa belum dipakai dan belum aku kasih aluminium poil karena masih ada ininya kau yang setel seti jadi kita harus buang dulu ininya tadinya semua permukaan itu ada plastik pelindung kayak gini karena emang masih baru kayak gitu jadi ini kita harus buang dulu sampai bersih tapi tapi enggak sempat juga sih karena memang ini susah tuh dan ini dia buat tungkunya tuh kayak gini empat hai 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 terus gimana sih cara nyalainnya Oh ya di sini juga ada tutup-tutup kocanya tuh bisa ditutup bisa dibuka terus di sini juga ada tambahan buat wajan pokoknya ini rekomendasi banget Oh iya pasti kalian bertanya gimana caranya lainnya jadi ini dia untuk memasaknya tapi di sini aku udah colok listrik juga jadi kalau udah dicolok listrik kita nggak usah menggunakan korek api Hai dia ini itu fungsinya kipas angin takutnya si opennya terlalu panas setelah masak kayak gitu kita nyalain ini hai hai oke tutup lagi Hai udah jelas bukan dan mudah bukan gimana cara nyalainnya pokoknya ini recommended banget harganya juga lumayan nggak maha-maha banget pasti kalian bisa beli Hai ini buat waktu terus yang ini buat kompor Hai ini buat kompor sebelah ujung ini buat open atas ini buat kompor sebelah ujung sana jadi tiap gambar kayak gitu Hai jelas banget terus ini open bagian bawah dan ini dia Hai pematik atau lampu ini lampu atau pematik dan ini kipas angin Mari kita lihat dalam opennya kayak gimana Hai belum aku pakai Oh iya kalau enggak dicolokin juga bisa kita pakai korek api karena aku takut terluka jadi mendingan milih dicolokin listrik aja Oh iya ini juga gunanya itu untuk lampu lampu Hai jadi pas kita buka ini Hai ininya nyala lampu tuh tuh jadi kita bisa melihat Hai bolu kita atau makanan kita yang kita open Hai itu untuk matiin lampunya kita tinggal pijit yang ini lagi tuh terus ini kipas angin takutnya terlalu panas banget ini dia tampilan dalamnya api atas disana api bawah di sebelah sini terus Hai ini ada penyangga juga penahan buat nanti ditaruh pas open atasnya lah jadi katanya pintunya itu jangan ditutup takutnya terlalu panas jadi kita harus terus menggunakan ini tapi ini aku belum coba karena ini masih ada plastiknya juga aku males belum sempet buang plastiknya ketika pingin nyalain yang sebelah sini kita tinggal lihat ininya tuh sebelah sini tinggal puter nanti tuh mudah banget tuh Hai mudah banget banget ini juga seperti kompor pada umumnya tinggal kayak gini Hai dah yang ini juga sama ketika kita pingin nyalain yang ini kita lihat dulu ini sebelah depan jadi kita udah lihat 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 ini tinggal kita puter tuh Hai mudah banget punya seperti kompor pada umumnya kayak gini tapi aku belum pernah nyoba masak di sebelah sini karena memang belum aku kasih ammonium poil Oke sahabat itu karena ini memang susah membutuhkan waktu jadi udah terlalu nempel banget mungkin karena telah maaf jadi ini terus dibuang takutnya pas kompernya panas ini itu meleleh karena ini memang plastik tuh masih masih ada tapi karena susah jadi nggak papa kita mau tahu aja karena sedikit nggak apa-apa ya kita mau kasih ammonium poil aja biar bisa dipakai aku ngikutin cara ini seperti di Arab dulu karena diorotkan apalagi majikan kalau kalau nggak rapi apinya nggak keluar bagus terus kita tinggal masukin ininya ininya yang ada lubang kita taruh sini harus mekas banget yang ada garis ininya kita harus pemati kompor kita lihat ininya juga harus masuk ke lubang ini dan pematiknya taruh sebelah sini ini dia tinggal taruh dan kita taruh di sini ya pakai deh terus kita mau coba nyalain yang ini tuh tuh apinya bagus tuh apinya bagus di sini banyak angin kalau kecil-kecil kita coba sekali lagi yang ini takutnya nggak rapi karena memang harus rapi banget tuh terus kita coba ini oke sahabat youtube terima kasih yang sudah menonton video ini see you next video bye bye assalamualaikum bagi kalian yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya dan sampai jumpa ya 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 ya